Bila saya, bila saya Tidak hanya terlibat sebagai pemeran dalam produksi film yang sama, pasangan kekasih Prilly Latukonsi dan The Maxine Bautier rupanya juga dipercaya untuk mengisi soundtrack untuk film terbarunya yang berjenre drama remaja tersebut. Hal ini pun disambut dengan antusias oleh Prilly, karena dirinya sudah cukup lama vakum dari dunia tarik suara. Yang pasti kalau nyanyi di soundtrack aku senang, karena aku suka nyanyi, terus nggak bisa fokus di musik karena lebih milih acting dulu kan, tapi dengan adanya soundtrack ini jadinya aku bisa fokus dua-duanya gitu. Sementara itu, Maxim sendiri mengaku menjadikan single duetnya ini sebagai sebuah tantangan baru untuk dapat semakin meningkatkan kemampuan olah vokal yang kini tengah digelutinya. Kalau aku sih, karena aku nge-band, jadi soundtrack itu ya agak, bukan gampang atau susah, tapi kayak untuk meluaskan kriteria apa yang aku lagi lakukan gitu loh dengan musik. Jadi aku bikin rock, dan sekarang aku bikin ballad, jazzy, bluesy, loungy dengan Prilly atau Pansila. Prilly memang cukup sering bekerja sama dengan Sangga Kasih dalam beberapa proyek. Lantas menurut Prilly, mana yang membuatnya lebih nyaman bisa bekerja bersama Sangga Kasih atau justru dengan orang lain. Doa-doanya suka sih, karena kalau sama orang lain berarti punya pengalaman baru, punya tantangan baru untuk bangun kemistik sama dia. Kalau sama Max ya, kita gak perlu repot-repot cari waktu pacaran, udah tiap hari ketemu, yaudah.